Anda masih di Metrosport, persatuan pemain profesional yang tergabung dalam api sepakat menyatakan kompetisi Liga Primer dan Liga Super bermasalah. Mereka berharap ke depannya Indonesia harus memiliki satu kompetisi resmi yang disetujui oleh FIFA. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI menggelar pertemuan dengan para pemain yang bermain di klub Liga Primer dan Liga Super. APPI menuntut adanya perbaikan terhadap kondisi persapak bolaan nasional, mulai dari kepengurusan federasi, pemenuhan gaji pemain oleh klubnya, dan menginginkan terwujudnya satu kompetisi resmi. Presiden APPI Ponario Astaman menyatakan APPI menginginkan adanya satu kompetisi dan berharap konflik dualisme Liga di Indonesia dapat diselesaikan. Sementara itu, wakil presiden APPI yang juga Kapten Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, menilai baik Liga Super ataupun Liga Primer, keduanya sama-sama bermasalah. Konflik dualisme juga merugikan pemain yang hingga kini gajinya tidak dibayar. Masalah kinasional, kemudian ada pemenuhan gaji dan keinginan pemain agar kepengurusan sepak bola di Indonesia ini hanya ada satu Liga nantinya di bawah satu kompetisi. Jika tuntutan pembayaran gaji pemain tidak terpenuhi, serta tidak terselesaikannya permasalahan dualisme kompetisi di Indonesia selambat-lambatnya hingga 7 Juni mendatang, pemain yang tergabung dalam APPI ini berencana mogok bermain. Terima kasih telah menonton!